sehingga otak anak-anak itu melupakan banyak hal itu hanya dilupakan manusia yang punya sifat begini itu bisa memberikan keuntungan, dia bisa bertahan hidup lebih lama daripada yang stres mikir, aduh dulu aku sakit melahirkan, udah gak usah punya anak nanti gak punya anak kasihan anaknya, kalau sampai begitu sifatnya ini tidak diturunkan ke anaknya, akhirnya sifatnya orang di dunia ini pada rata-rata semua begini hanya saja pada saat itu saya juga tidak merasa bahwa saya itu punya gangguan, cuman saya juga yang saya rasakan adalah orang-orang itu bersikap satu sama yang lain dengan saya kok beda jadi apa dok yang dirasakan saat itu? beda gitu ya misalnya misalnya ini ya misalnya jadi mereka itu seperti terjebak antara dua paradoks gitu ya satu hal mereka menganggap saya itu seperti kutukan gitu ya orang yang gak normal di sisi lain mereka mengatakan saya ini calon wali itu kan sebuah paradoks gitu ya di satu sisi saya sekolah aja gak bisa gak bisa gitu di sisi lain ini bakat-bakat wali saya merasakan sejak kecil misalnya saya itu gak bisa tidur gak bisa tidur gitu tapi sampai sekarang gitu tidur ya sejam paling ini tiga hari gak tidur juga gak apa-apa gitu dari dulu luangku gitu kegiatannya apa dok kalau gak tidur dok? baca baca gitu nah itu yang itu yang membuat saya mungkin akhirnya informasi yang saya baca saya lihat itu tidak sama dengan apa yang ada gitu bahkan bapak saya itu kan Tiai Haji ya itu apa yang diomongkan dengan apa yang dijalani beda gitu ya jadi bagi saya ngomong kosong semua orang-orang ini bahkan apa yang ditulis di buku dengan apa yang diomongkan orang-orang juga beda ini ngomong kosong semua itu merupakan hal yang sangat membingungkan gitu sehingga saya lebih senang ngomong sama botol ngomong sama anjing ngomong sama kucing karena mereka gak pernah bohong bagi saya kucing itu sederhana kalau begini dia ingin kencing kalau begini dia mau makan kalau begini dia mau tidur kalau begini mau berak dah suatu saat saya bilang eh bukaan-bukaan lawangi pintunya dibuka kenapa? ini mau berak nah si kucing keluar berak beneran yang dilakukan bisa ngomong berkucing loh gitu ya jadi sesuatu sebenarnya apa yang terjadi dok? saat itu apa yang terjadi sebetulnya? yang terjadi adalah saya melihat pola kan polanya kucing kan sederhana kalau gini kucing ini mau kucing nih gitu gampang nih tenir ya kita itu mengingat-ingat polanya kucing itu gampang ya gak ngerti itu polanya manusia saya ini kadang bohong kadang enggak gitu ya gak ada polanya ya dok gak ada polanya gitu gak ada polanya tapi saya tahu akhirnya pola-pola tertentu yang saya pahamnya adalah pola emosi gitu ya kalau gini tahu paham saya pola-pola emosi gitu paham orang emosinya seperti apa itu kan emosi gak bisa orang gak bisa bohong gitu ya nah saya dengan savan sindrom saya yang numpuk-numpuk gitu itu ya akhirnya dianggap seperti dukun kecil kan gitu ya umur 7 tahun nabal Al-Quran gitu jadi dukun beneran lah tapi untung aja lah ya ini saya ini punya privilege gitu ya kalau seandainya itu saya gak punya privilege anaknya anak itu punya VI gitu ya gak jadi apa-apa jadi ya sebetulnya kehidupan ini ya konsekuensi ada kebetulannya ada faktor nasib kebanyakan faktor nasib sih gitu hanya saja pada saat itu emang saya kebingungan gak bisa gak bisa bagi saya tapi dokter sekolah kan ya dok mendadak kelas 5 aja sekolah dari maksudnya SD sekolah terus runtut sekolah terus dari pertama gak pakai mendadak kelas 5 aja gitu ya itu pun karena sekolahnya Mbak kalau bukan kalau nyambah mana boleh gitu ya Mbak punya sekolah gitu ya dok ya oh iya punya madrasah punya nah kalau kalau apa namanya kalau kalau misalkan kecil itu saya umur 10 tahun sudah bisa kalkulus matematika belajar kalkulus bisa tapi apa manfaatnya itu gak ada manfaatnya gitu ya gak ada manfaatnya gitu kita itu seringkali melihat anak buah anak ini pinter matematika sekolah kedokteran ini kalkulus gak dipakai sama sekali gitu bayangin aja anak sekolah itu misalkan sekarang anak untuk mendapat mendaftar alfamart dari kasir sarjah apa ijazahnya apa SMA lolos SMA itu harus bisa kalkulus ngapain belajar kalkulus itu terus jadi kasir gitu betapa absurdnya kehidupan ini yang akhirnya ya kita menganggap itu biasa-biasa aja tapi saya dari kecil ya ya tahu misalnya gak usah pakai kalkulator 924 x 1836 ya bisa tapi itu gak ada manfaatnya kalkulator murah jadi saya melihat bahwa kebisaan saya itu bisa dikalahkan oleh alat-alat segerhana kalau menurut dokter apa dok yang seharusnya kita lakukan terhadap anak-anak tersebut gitu ya dok gak ada sih gitu gak ada kita itu saya waktu itu tidak mengharapkan apa-apa tidak mengharapkan apa-apa jadi ya saya jalani hidup seperti apa yang apa yang berjalan meskipun saya kesulitan ngomong itu kesulitan berbicara berkomunikasi dengan orang itu sangat sulit bagi saya sangat sulit saya lulus kedokteran itu dengan susah payah itu mulai kecil mulai kecil akhirnya setelah saya kuliah itu ini yang bermasalah saya ini temen-temenku yang semester 1 semester 2 IP-nya pas-pasan ini lancar-lancar aja aku kok gak bisa jadi sebetulnya yang bermasalah itu saya saya lulus lulus ya ada saran gak dok kan disini banyak orang tua yang memiliki anak-anak dengan autisme nah saran dokter itu yang terbaik itu sikap yang terbaik bagi orang tua apa ya dok kalau misalnya mau mengantarkan anak ini waktu fase remaja atau dewasanya nanti itu seperti apa dok sekarang sekarang ini adalah kita hidup dalam dunia global ya kelompok kita itu satu kelompok itu bukan hanya hibungan jari satu sampai 35 seperti platon tapi bagaimana memanage misalkan 50 ribu orang bekerja sama loh kok bisa iya contohnya contohnya ya contohnya untuk membuat satu peluru kendali nuklir satu peluru kendali nuklir itu diperlukan 50 ribu orang bekerja sama meskipun dia gak paham itu dia kerja sama misalnya orang yang menggali tambang uranium dia gak tahu loh yang dikali itu apa pokoknya tugasnya ngeruk pakai ekskavator memasukkan ke damker tugasnya cuma itu tugasnya cuma itu supir truknya itu juga gak ngerti yang dia bawa ini apa pokoknya tugasnya dia membawa truk itu dari tempat penggalian ke misalkan ke stasiun atau ke pelabuhan ditaruh di kapal yang bawa misalkan dari kepulauan di Pasifik karena ke Amerika itu kapten kapalnya juga gak mikir dia itu kapten kapalnya dia berusaha sebagai kapten kapal yang bagus bahkan sampai di yang namanya reaktor nuklir pun apa dikira itu alivisika semua yang gak ada cleaning service ada segala macam ada 50 ribu orang bekerja sama menghasilkan satu yang luar biasa nah sebetulnya itu tantangannya bagaimana kita mendampingi atau memberikan nurturing atau istilahnya parenting parenting itu tidak pernah istilahnya membuat anak mandiri itu omong kosong bullshit manusia itu tidak pernah mandiri untuk hidup manusia itu perlu manusia lain sekedar makan indomie aja itu perlu alfamar buka jadi sekarang adalah konsepnya adalah ayo kita membuat anak kita mandiri itu sudah salah itu sudah salah bahwa yang namanya antara anak atau parenting atau nurturing itu itu tujuannya adalah membuat anak itu bisa memberikan kontribusi paling optimal dirinya bagi komunitas tidak lebih dan tidak kurang tidak lebih dan tidak kurang tidak usah dibebani yang aneh-aneh kalau kita membandi yang aneh-aneh labeling berkebutuhan khusus itu saya tidak setuju dari dulu setiap orang kebutuhannya khusus bukan hanya kita sampai kebutuhannya khusus tidak sama dengan lain jadi waktu dulu kebutuhan khusus memang kamu tidak khusus kebutuhanmu labeling ini kelihatannya kita care tapi pada dasarnya kita itu memberi label sebetulnya setiap orang setiap individu itu khas unik apalagi anak-anak dengan autisme ada seribu anak autisme ada seribu varian jebakannya kalau kita mulai mengelompokkan itu semua kejebak sudah tahun 70-an bahkan sampai tahun 80-an waktu saya kuliah itu pengelompokan anak autisme dalam hal ini GPP gangguan pengusatan perhatian itu cuman ada pasif agresif sama berkelompok tak berkelompok itu aja bener gak ini coba dilihat literaturnya dulu pasif agresif berkelompok tak berkelompok nah saya diak saya waktu kecil itu ini adalah GPP tipe agresif tak berkelompok begitu serem labelling ini seringkali memberikan memberikan apa memberikan lead to apa namanya mengarahkan kita itu terjebak pada hal-hal yang kemudian memberikan desa antif nah sekarang kalau misalkan as a neuroscientist kalau saya bisa memberikan apa namanya rekomendasi profesional perlakukan mereka itu setiap orang itu berbeda karena memang berbeda-beda sampai misalkan Mbak Dian sama Mbak Fitria itu kalau saya memperlakukan tentu berbeda kalau disamakan pasti marah berbeda pasti ada perbedaan hanya saja perbedaan pada anak-anak dengan autisme ini itu itu perbedaannya dengan orang-orang yang pada umumnya itu luar biasa kenapa sulit mengekspresikan emosi satu kesulitan dia mengekspresikan emosi perlu latihan untuk mengekspresikan emosi sementara latihan itu seringkali itu tidak disarakan pada anak ini gimana tapi pada memaksakan modul yang ada modul yang ada gini gini gak bisa ayo coba diulang lagi jadi anak itu dipaksa mengikuti modul yang sama itu sering dulu terjadi sering terjadi modulnya itu ayo dilatih padahal pada dasarnya berbeda-beda kalau ada lagi profesional rekomendasi itu anak-anak yang misalnya anak-anak dengan riwayat keluarga yang ada riwayat autisme itu sejak kecil umur satu bulan dua bulan itu dilakukan MRI fungsional karena iya karena iya betul jadi sekarang ini sejak dua tahun sejak tiga tahun yang lalu kita sudah paham bahwa yang namanya autisme itu terjadi karena pertumbuhan otak yang lebih cepat ketimbang anak-anak lain menarik menarik sudah tahu tiga tahun yang lalu kita sudah tahu ini sebenarnya terjadi di otak ya dok jadi anak-anak autisme itu pada saat umur dua bulan pada umumnya jarang yang mulai satu bulan itu otaknya jadi berkembang atau tumbuh lebih cepat daripada anak-anak yang lain dan itu belum manifest kita sudah tahu ini anak autis tapi belum manifest manifestnya anak autis biasanya dimulai tahun-tahun kedua mulai manifestnya kelihatan kalau misalnya kita paham sejak kecil anak itu umur dua bulan tiga bulan memberikan gambaran perkembangan otak yang lebih cepat ke yang lain pada saat itu juga di terapi terapinya dengan apa satu dengan latihan dua dengan obat-obatan supaya pertumbuhan otaknya itu sama dengan yang lain lain sehingga dia tidak kesulitan mengekspresikan emosi mengekspresikan kemauan mengekspresikan pikirannya itu akan kesulitan sampai disini kita sudah melompat kemajuan yang sangat bagus kalau seandainya kita melakukan pemeriksaan pada anak-anak usia dini satu bulan dua bulan itu di MRI untuk melihat perkembangan otaknya MRI fungsional atau MRI biasa juga bisa MRI biasa pun juga bisa apalagi dengan MRI semua bayi screeningnya 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 itu adalah kalau ada pamannya autis terus adiknya kakaknya autis screeningnya tapi kalau itu dilakukan secara massal semua orang lebih bagus lagi cuman MRI kan tidak murah 5 juta 6 juta tadi disampaikan kalau yang untuk yang punya keluarga keluarga yang autis jadi kalau ada anak mungkin lebih baik MRI fungsional tersebetulnya berarti ada yang diturunkan dok dari otak tersebut atau bagaimana dok kenapa harus ada latar belakang bahwa keluarga pernah atau ada yang mengalami kita itu kesulitan misalkan melihat melacak kakek kita karena misalnya kalau saya itu saya itu sebenarnya curiga kalau kakek saya dulu itu ya autis sabar dia itu sabar banget satu-satunya orang yang enggak marah cuman dia diturunkin diajarin bahasa Arab bahasa Persia bahasa Perang diturunkin aja kitab membantah bantah kitab ini ngawur diturunkin aja nanti kan kita enggak paham misalnya siapa kakek saya apa misalnya bapak saya juga autis-autis sedikit gitu kita enggak tahu siapa tahu bapak saya dan kakek saya itu berseberan kalau ketemu berantem ideologi fikirnya itu berbeda banget jadi mereka juga berantem mereka berdua berantem sama saya juga itu adalah itu perbedaan-perbedaan mungkin mereka itu juga mungkin Asperger Mild Savant tapi saya waktu itu kan tidak tahu tapi sekarang sekarang itu kan lebih jelas misalnya sepupunya autis oke perlu waspada gitu itu pamannya dulu itu garisnya istrinya itu pamannya ada yang autis waspada gitu gitu tidak ada salahnya DMR DMR itu enggak ada pengaruhnya kecuali kalau CT scan CT scan itu kan apa namanya CT scan itu dengan X-ray itu 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 yang bisa memberi kalau X-ray enggak boleh banyak-banyak tapi kalau DMR itu sehari 6 kali juga enggak apa-apa gitu itu kan mahal ya dok ya itu kan masalahnya kan mahal gitu nah kalau di rumah sakit-rumah sakit tertentu di Jepang ini yang proyek gitu itu ya memang dari kecil sekolah ini enggak bayar enggak bayarin negara gitu ya itu itu alam persoalan hanya saja ya sekarang itu daripada yang namanya mencegah itu selalu lebih efektif dari mengobati gitu ya mencegah itu lebih efektif dari mengobati meskipun enggak efisien gitu mencegah itu efektif tapi enggak efisien gitu mahal gitu misalkan kalau ada orang sakit polio gitu berapa ngobatinya tapi kalau pekan imunasi nasional wah miliaran habisnya gitu tapi bukan itu intinya bahwa yang namanya sakit itu jangan sampai gitu ya jangan sampai sehingga sebetulnya yang gini-gini itu pemenangnya apa sih kalau di Jepang ini kan sudah jelas kalau gini-gini itu otorita kesehatan yang langsung ambil peran mereka membuat undang-undang anak itu sebisa mungkin di MRI sedingin mungkin terus kemudian masuk asuransi yang bayari negara gitu nah itu memang enggak sama enggak sama hanya saja sejak tiga tahun yang lalu itu kita sudah tahu kemicunya kalau kita itu sudah sudah paham seseorang itu anak itu terus kemudian otaknya itu tumbuh lebih cepat kita melakukan banyak hal apa misalnya latihan yang diberikan kepada anak-anak yang lain pada umur tentu itu dimajukan 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 misalnya misalnya sejak bayi gitu ya sejak bayi itu anak-anak itu harus dilatih untuk buang sampah buang sampah itu dilatih sejak dia bisa memegang barang buang sampah itu adalah modal-modul dasar kehidupan jadi di Jepang ini modul-modul dasar kehidupan yang biasanya dimulai pada anak-anak umur umur satu tahun umur satu tahun umur dua tahun itu pada anak-anak yang apa namanya potensial autism ini lebih dini supaya mereka memang dilatih dilatih menyampaikan emosinya terus berekspresi itu supaya dia perkembangan otaknya itu selaras dengan latihan yang diperlukan sehingga pada saat misalnya umur enam bulan tujuh bulan apalagi dua tahun gitu pertumbuhan otaknya itu sudah setara dengan anak-anak yang umur tiga tahun ya gak ngefek latihan-latihan yang harusnya diberikan lebih awal lagi-lagi dok sebenarnya ya dok kalau otak itu kan terdiri dari beberapa bagian apa yang terjadi pada otak anak autis ini dok misalnya seperti produksi katanya atau mungkin bagian-bagian pengelolaan emosinya itu sebenarnya bedanya otak anak autis dengan otak anak yang tidak autis itu apa sih dok bedanya itu adalah gini ya otak kita itu tujuannya sederhana otak kita itu tujuannya sederhana otak kita itu tujuannya adalah yang namanya kecerdasan kecerdasan itu tujuannya adalah mempertahankan hidup individu itu selama yang dimungkinkan itu tugasnya otak jadi misalkan pedus atau apa apa namanya celeng apa namanya babi hutan otak babi hutan yang diperlukan adalah bagaimana bisa dia bereaksi secara cepat 50 nanodetik untuk menentukan ngelawan atau lari jadi kalau yang dilihat singa itu dia lari kalau yang dilihat itu yang lain-lain diajar aja sesederhana itu sebetulnya otak itu jadi yang disebut kecerdasan itu adalah seberapa lama individu itu bisa mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan contoh ya manusia ini sekarang lebih cerdas gak? ya manusia lebih cerdas karena dia bisa mempertahankan hidupnya lebih lama lebih lama tahun 1900 hidup manusia rata-rata itu rata-rata manusia itu meninggal pada umur 49 tahun tahun 1900 sekarang 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 ini harapan usia usia harapan hidup manusia itu di 73,2 tahun ada seperti di Jepang itu usia harapan hidupnya itu 89 tahun itu karena kecerdasan kalau orang individu itu lebih cerdas dia lebih bisa mempertahankan hidupnya lebih lama daripada individu lain untuk kecerdasan kalau spesies itu seberapa lama spesies itu bisa bertahan dalam rentang sejarah kehidupan yang ada di bumi misalnya manusia Homo sapien ini kan kita bertahan 350 ribu tahun Homo denisovan dokter ke mute apa yang mute ini oh ya ada yang rame tadi ya oke ya akhirnya manusia itu dengan 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 evolusi otaknya terus kemudian secara kognitif bisa membuat narasi itu mereka bisa bekerja sama bisa bertanya aku asalnya dari mana ngarang-ngarang sendiri disana dari ngarang semua semua ngarang semua tapi itu membuat kita bisa bekerja sama nah pada anak autis ini yang tidak sinkron dia tidak bisa mengarasikan yang aneh-aneh hanya manusia yang bisa bilang begini pada suatu hari ada jerapah sama singa ngomong-ngomongan di tepi sungai itu cuma manusia yang ngomong kayak gitu kucing gak pernah gitu gak bisa tetapi cerita kayak gini manusia itu membuat dia itu bisa berhubungan satu sama yang lain dan itu yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak autis bahwa mereka tahu lebih lebih dalam tentang pola iya pola itu bagi kita jelas terlaki hujan tahu saya itu gak usah misalkan gak usah ditanya ini gak usah lihat jam ini jam berapa ini jam 10 malam lebih 8 menit itu gak usah lihat tapi gak ada manfaatnya yang begini yang membuat akhirnya anak-anak autis itu ketidak kesulitannya itu tersembunyi oleh kemampuan yang unik justru itu handicapnya kesulitannya itu kesulitan saya dalam berkomunikasi tertutupi dengan hal-hal aneh yang mereka gak mampu padahal hal-hal aneh itu tidak dibutuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari seperti istilahnya anak indigo begitu ada istilah anak indigo ibunya itu terobati anak saya istimewa istimewa dasmu ini anak punya kesulitan dibilang indigo sakti ini yang hal tapi kalau kita mengatakan otak anak autis itu seperti apa otak anak autis jangan dikira kita itu tidak bisa memperhatikan banyak sesuatu kita perhatikan semua dengan kadar yang sama sementara kalau orang-orang yang lain ada bapaknya ada orang lain perhatiannya ditujukan ke bapaknya jadi kebanyakan kita itu memperhatikan semuanya dengan kadar yang sama dan itu merupakan handicap untuk kehidupan sampai sekarang kita kesulitan istilahnya merekonstruksi lagi bagaimana membuat pola-pola yang acak begini menjadi pola-pola atau algoritma yang selaras selaras yang seperti orang pada umumnya hanya saja harapan harapannya besar banget di depan mata kita ini di depan mata kita ini pada saat kita bisa memanipulasi otak kita itu secara real time satu tahun yang lalu persis Elon Musk itu sudah melakukan menempelkan neural link pada otaknya babi babinya itu disuruh ngapain saja bisa ini adalah harapannya harapan yang paling dekat kita itu menggunakan device-device seperti neural link itu untuk memanipulasi atau mengarahkan cara kerja anak-anak yang autis itu supaya lebih bisa sinkron atau lebih algoritmanya itu kurang lebih sama dengan anak-anak yang lain supaya mereka bisa berkomunikasi dengan lain karena komunikasi itu adalah satu-satunya modal untuk kerjasama kalau kita tidak bisa berkomunikasi kita tidak bisa kerjasama kalau untuk anak-anak sendiri terus bagaimana cara berkomunikasinya kalau begitu kan indikapnya memang di situ yang paling logis sekarang paling logis itu adalah ini tidak terlanjur nih autis gimana kita harus memetakkan secara lengkap sebetulnya otaknya itu seperti apa itu 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 yang jadi persoalan karena yang namanya apa namanya kebutuhan setiap anak itu memang berbeda jadi kalau misalkan apakah modul-modul tertentu itu bisa membantu membantu anak-anak tertentu jadi sekarang kesulitannya adalah bagaimana kita itu memberikan modul setiap orang setiap anak sesuai dengan perkembangan itu yang jadi tantangan tapi anyway by the way yang dilakukan oleh misalnya perkumpulan-kepuluan seperti autism awareness itu sudah memberikan kontribusi yang sangat bagus untuk anak-anak itu saya selalu mengapresiasi misalnya ada komunitas yang kemudian dengan sengaja mendedikasikan hidupnya memperhatikan perkara yang kita lakukan salah atau tidak itu urusan lain karena yang namanya ilmu itu berkembang apalagi kalau ilmu psikologi tahun 80-an 70-an itu berpegang pada filsafat bukan pada biologi filsafat filsafatnya Freud juh pula kok gak filsafatnya Jung atau filsafatnya Immanuel kok kenapa Mbak Brewo yang dipilih padahal warangnya setengah mati Mbak Brewo tapi bagaimanapun juga pendekatan-pendekatan filsafat itu pada saat kita tidak mempunyai modal apalagi yang bisa kita lakukan paling tidak misalkan dengan psikoanalisa meskipun kita gak berhasil gak ada hasilnya untuk yang diterapi yang menerapi sudah senang saya sudah berusaha meskipun gak ada manfaatnya jadi kita masuk salah satu usaha ya dok iya sebetulnya sedikit atau banyak itu Mbak Berdua itu mendapatkan nevante dari sini merasa nyaman sudah memberikan banyak hal karena hasilnya itu gak penting ngomongnya nyaman nyaman anaknya tetap gak apa-apa pokoknya kita nyaman dan itu adalah mekanisme pembelaan ego itu kan penting meskipun mekanisme pembelaan ego itu pendekatan pendekatan filsafat tapi secara logis itu penting untuk kehidupan kita pada saat ibu itu terus kemudian kesulitan yang paling gampang aku sudah mendampingi mendedikasikan hidupku untuk anakku tapi ya bagaimana kehidupan memang begitu kehidupan ini irrelevant kehidupan itu irrelevant hidup ini tidak relevant jadi kalau kita mencari relevansi dan kita mencari nilai yang kita temukan paradoks jadi ya tapi ya manusia selalu mencari nilai mencari nilai baik buruk gitu ya relevan atau tidak relevan kenapa? karena otak kita secara ratusan ribu tahun berkembang untuk itu meskipun itu gak relevan otak kita itu mencari terus untuk apa? itu tadi untuk kepuasan otak padahal ya gitu-gitu aja baik dok ini kalau melihat apa namanya pertanyaannya sebetulnya sudah banyak sekali dok padahal kita masih pengen nih menggali lebih lanjut lagi nih dok tapi sepertinya gak adil kalau hanya kita ya dok ya oke ya boleh boleh dari Ibu Agis Mahayati ya salam dok des izin bertanya sebenarnya seberapa urgensi kah terapi yang harus dilakukan untuk anak dengan autisme terima kasih dok urgensi kalau kita bilang urgensi itu urgensinya apa misalnya ya apa yang diharapkan apa yang diharapkan misalkan terapi urgensinya dimana seringkali itu kan ada ada gap gap harapan antara orang tua dengan sains dan teknologi yang berkembang gitu itu gap itu yang kemudian seringkali menjadi pitfall menjadi sesuatu yang mengarahkan kita ke adek yang aneh-aneh gitu ya oh gak bisa dokternya udah menyerah gitu nah bukan menyerah emang kita gak tahu gitu ya dibawa ke dokun lah ya gila kan gimana coba ya gitu ya tapi itu pun namanya juga usaha gitu ya ini hal-hal yang semacam ini yang disebut urgensi bagi bagi ibu-ibunya karena pada umumnya gitu tidak sedikit ibu-ibu itu yang menginginkan anaknya seperti anak-anak yang lain nah itu yang harus dihilangkan gitu ya gitu seperti kita nyara pedos kepingin pedos kita jadi sapi ya gak bisa gitu bisa apa enggak sih pedos itu berlaku kayak sapi gimana dilatih nah ya gak bisa jadi kalau kita urgensinya apa kita memberikan terapi pada anak-anak itu kalau urgensi kita itu kalau melihat misalkan anak-anak itu tampak kesakitan tampak terus kemudian tidak nyaman gitu ya yang bisa kita berikan dia tidak nyaman dia nyaman ngapain yang sering repot itu ibunya gak nyaman lihat anaknya nyaman anaknya udah diem-diem mah mbok sekolah gitu jadi memahami bahwa dia itu berbeda itu sudah bagus dan tidak mengharapkan juga bahwa dia itu kepingin jadi apa yang kita inginkan itu juga penting tetapi hal yang seperti ini juga tidak gampang jadi ini profesional recommendation juga orang tua orang tua dengan anak-anak di situ dia juga menjalani modul tertentu ada modul yang harus diajarkan ada modul yang harus dijalani orang tua itu ada modul yang nanti dijalani oleh anaknya supaya apa ya supaya cocok kalau misalnya modulnya hanya untuk anak terus kemudian orang tuanya kok gak berhasil orang tuanya yang repot sama-sama dua-duanya di terapi karena gini kalau ada anak autis orang tuanya ikut sakit dia gak nyaman hidup juga tidak seperti orang pada umumnya kualitas hidupnya bisa turun tujuannya tujuan kita itu adalah hidup itu sepanjang yang bisa memungkinkan long live panjang umur live long panjang umur dan prosper sejahtera itu bagaimana kita bisa panjang umur dan sejahtera itu itu adalah poin-poin yang dua poin yang paling penting karena yang paling penting orang itu hidup lama dan sejahtera bahagia kualitas hidupnya bagus sayang kalau hidupnya panjang tapi menerita kasihan tapi dia bahagia tapi cuma pendek kasihan juga bagaimana kita itu hidup selama mungkin dan kemudian kita bisa sejahtera lebih sejahtera lebih dari yang antara otak kita juga merespon yang namanya kebahagiaan dan kesejahteraan itu dengan cara yang sama sebetulnya hanya saja kita itu seringkali mendefinisikan kebahagiaan ini dengan hal yang aneh-aneh kebahagiaan itu jelas kalau dalam ilmu psikologi modern sekarang bahagia itu apa itu jelas makanya sekarang indeks kebahagiaan orang Indonesia itu level 84 kenapa sebetulnya orang Indonesia itu enggak bahagia yang paling bahagia orang Finlandia Finlandia orang paling bahagia tapi coba berita orang Finlandia pada saat dikasih tahu kamu masyarakat yang paling bahagia mereka gini oh kita bahagia tapi Indonesia yang enggak bahagia tiap kali deklar dirinya bahagia bahagia itu sederhana sambil mengupload pecel jadi bagi orang Indonesia itu mengupload pecel itu bahagia jadi kita itu enggak tahu bahagia itu apa misalkan tahu dan itu memberikan jebakan yang berkepanjangan jadi sekarang ya Mbak Mbak Fitri dan Mbak Dian selain kita mempunyai concern terhadap yang seperti ini kalau sosial kita itu tidak diromba aneh lamun bahasa Jawa aneh lamun aneh lamun percuma percuma enggak mungkin kita melakukan semua ini sampai membuat mereka itu sejahtera dan bahagia karena mereka itu akan sensing orang-orang ini enggak bahagia mereka tahu kita enggak bahagia sehingga mereka ketularan enggak bahagia kebahagiaan itu apa ya kebahagiaan itu misalnya dompet ketinggalan kita enggak risau itu bahagia kan anak enggak pulang jam 10 malam orang tuanya enggak risau karena yang namanya komunitas akan memperlakukan anaknya dengan baik itu ya itu yang sebetulnya urgent jadi kalau tanya urgensinya itu urgensinya itu pada tingkat tingkat society tingkat populasi urgensinya terima kasih dok ini saya ada nih kebetulan saya baca chatnya ada beberapa pertanyaan nih ada yang menarik nih dok izin tanya dokter Rio dari Burila ya bagaimana cara memahami isi otak anak autis nih itu kebetulan pertanyaan saya juga itu dok perlu dipahami oh enggak perlu oh berarti selesai pertanyaannya ya enggak perlu dipahami enggak perlu dipahami enggak kp-kp kok itu ngerti enggak semua kita itu tidak perlu memahami isi otak semua orang yang namanya empati itu empati itu adalah kita bisa memisahkan secara jelas mana urusan personal mana urusan publik selama itu tidak bisa dipahami selama itu juga kalian tidak bisa bahagia misalkan urusan publik diurus bareng oke tetapi kita ngurus urusan-urusan individual orang itu kita tentu tidak bahagia contoh contoh gampangnya itu gampangnya yang namanya spiritualisme agama keyakinan itu seharusnya individual bukan urusan publik seharusnya kalau ini dianggap urusan publik dan kita ngurusi urusan agama orang lain sampai tidak akan bahagia kenapa orang lain enggak sholat sampai yang gelisah orang lain enggak sholat sama yang gelisah gimana mau bahagia eh ayo sholat yang ruo yang umek itu di Jepang ini orang spiritualitas dia itu denggi masing-masing punya spiritualitas tapi enggak ngerasain orang lain misalkan tadi teman saya masuk live itu sembahyang di live live-nya di ya enggak apa-apa tapi enggak ada orang ngerasain ya tadi-tadi sembahyangmu kurang jentit ini sekedar mengingatkan enggak ada religiusnya religius spiritualitas tapi empatinya yang enggak ada sehingga sekedar mengingatkan eh jilbabmu kurang nutup jadi kita itu ribut dengan urusan individual orang lain dan itu tidak akan membahagiakan padahal ya gimana mungkin ini dok kalau si mbak Rila tadi itu kan sering menampingi anak autis gitu ya mungkin pertanyaannya itu bagaimana memahami isi otak anak autis sehingga perlu dipahami sehingga kita bisa memperlakukan dengan betul gitu dok bahkan dokter itu yang enggak perlu paham isi otaknya pasennya enggak perlu paham yang dilakukan adalah bagaimana melatih anak ini bisa berkontribusi untuk untuk komunitasnya gitu kita itu sering so-soan ingin memahami eh jangan ke bos kenapa moodnya lagi enggak enak kamu so-soan ngerti moodnya bos gitu yang gitu-gitu yang terjadi di Indonesia kenapa karena terlalu terbiasa ngurusi urusan privat orang bahkan anak itu anak itu dia punya ruang privat ya gitu punya ruang privat dan itu yang kenapa misalnya yang society di Perancis itu anak autis itu lebih gampang di handle gitu orang tuanya enggak resek gitu contoh ya contoh kalau orang tua masuk kamar ketuk pintu ketuk pintu terus kalau ketuk enggak buat dibuka gitu ya masih tidur udah ya membuka korden gitu terus bangun jangan lupa tidur aja enggak apa-apa ini buka biar seger enggak apa-apa coba di Indonesia perawan jam semen hal itu dianggap itu adalah demi kebaikannya dia supaya dia nah itu dia sebetulnya yang semacam-semacam ini yang perlu bahwa anak autisme pun dengan autisme dia harus punya ruang privat yang harus kita hormati dan itu akan sangat membantu hubungan antar dua orang meskipun tetap sulit tetap sulit mencoba memahami isi otak orang lain itu trespass namanya crosslining sudah melewati batas wow otaknya orang pengen diketahui ngapain biarin aja itu anakku anakmu anakmu itu orang merasa bahwa dia berhak melakukan apa saja untuk anaknya anaknya enggak punya ruang privat kenapa saya mengatakan ini betul saya ini sebetulnya nilai itu tidak ada tapi ini adalah hal-hal yang membantu kita berkomunikasi berkomunikasi bahkan bertengkar pun itu komunikasi ada bertengkar yang sehat itu ada bertengkar yang enggak sehat banyak juga jadi yang namanya komunikasi itu bukan lantas kita itu mencoba memahami si otak orang enggak enggak gitu cobalah mana sih ada teori apa namanya psikologi memahami otak orang lain ya itu kecuali psikolognya itu mencoba menggali itu pun itu pun juga gitu kalau psikologi itu kan untuk orang lain dirinya enggak itu ya psikologi itu kan mempelajari orang lain dirinya sendiri pacu enggak karuan gitu itu 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 mutu teman saya psikologi tahun 80 tapi ya jawabannya adalah kita enggak perlu memahami isi otak yang penting adalah respon kita itu klop dengan responnya dia jadi kita berdua itu harus menjalani modul supaya apa ya supaya klop latihan itu kan gitu latihan bareng lari bareng itu supaya klop misalnya siapa namanya pemain bulu tanggis kita itu gresiana poli bukan latihan itu dalam langkah membuat klop latihan bareng nah ini yang yang perlu saya sampaikan ya jadi ya enggak perlu memahami isi itu karena otak kita tidak dirancang untuk memahami isi otak orang lain ya terima kasih ya terima kasih Terima kasih.